Terima kasih Selanjutnya kaset narkoba bersama aparat lainnya melakukan pengembangan Dan mengamankan 3 orang tahanan laki-laki berinisial IM, ZP, dan DI Ketiga tahanan tersebut langsung dimasukkan ke ruang strap cell Dan diduga petugas melakukan pemukulan terhadap tahanan tersebut Hal ini menimbulkan ketidaksenangan tahanan dan napi lainnya Dan melakukan kerusuhan dan melawan petugas Ratusan napi berusaha menjebol pintu blok cell tahanan Sekitar pukul 1 lewat 30 waktu Indonesia Barat dini hari Para tahanan melakukan pembakaran Kerusuhan di rutan siap membuat suasana di sekitar rutan mencekam Mengingat napi dan tahanan berhasil membebol gudang senjata milik petugas Bahkan saat kerusuhan kasat narkoba Polresia AKP Jailani terkena tembakan Dari Kabupaten Sia, Alsep Triadi melaporkan